Intro Assalamualaikum Wr. Wb Bertemu lagi bersama saya Mungkin di channel lagi selamat siang Selamat beraktifitas kepada sahabat-sahabat Bugiti Channel Oke, di siang ini saya akan buatkan satu tutorial Bagaimana cara mengecek status spesial pass Agar sahabat-sahabat di saat ini yang permitnya sudah mati Dan sudah dijanjikan majikannya untuk diuruskan spesial pass Agar bisa mengecek dan pastinya sahabat tahu Kalau memang di saat ini sahabat sudah diproseskan spesial pass Ataupun belum Oke, seperti biasa sebelum kita masuk ke tutorialnya Saya ingatkan untuk sahabat-sahabat yang baru pertama kali menemui channel ini Dan suka dengan info seputarnya TKI Jangan lupa dibantu untuk subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasi Agar sahabat-sahabat kedepannya tidak ketinggalan ketika channel ini mengupdate info-info yang akan datang Nah, untuk sahabat-sahabat yang sebelum ini permit rehiring dan sudah mati Dan bahkan setiap bulan dibuatkan spesial pass oleh majikannya Agar sahabat bisa mengecek dengan sendirinya Apakah di bulan ini spesial pass sahabat sudah diperpanjang ataupun belum Agar sahabat tahu Tak perlu lama-lama Kita masuk saja ke sistemnya Dan pastikan juga sahabat sediakan kuota internet dan handphone Karena untuk pengaksesan data ini membutuhkan kuota internet Tak perlu lama-lama Kita masuk saja Nah, untuk linknya nanti saya sertakan di deskripsi Agar sahabat tinggal mengklik saja terus di bawah masuk ke link yang berkaitan Oke, di sini ada beberapa cara Yaitu nomor pass khas Kemudian nomor dokumen Negara pengeluar Nomor pendaftaran syarikat Kemudian status Tapi di sini kita ambil yang Memasukkan nomor paspor Beserta nanti dipilih negara sahabat masing-masing Nah, ini kosong ya di bawah Kita masukkan secara terus Kita masukkan nomor paspor Tulis huruf besar semua Oke, kita tunggu Kemudian di sini kita pilih Indonesia Oke, setelah kita sudah masukkan nomor paspor Dan sudah masukkan negara Kemudian kita cari Kita tunggu beberapa saat Oke, kemudian kita coba scroll ke atas Oke, di sini tertampil secara jelas bahwasannya Sahabat ini sudah dimohonkan spesial pass sebanyak 9 kali Nah, kasusnya sahabat ini adalah sebelumnya yaitu permit rehiring yang mempunyai kode KDN PMR Nah, itu kan untuk rehiring ini kan Nggak bisa diperpanjang lagi Masih menunggu keputusan dari KDN Jadi itu untuk tutorial bagaimana cara mengecek status spesial pass Untuk sahabat-sahabat yang selama ini dijanjikan oleh majikannya Sudah diproseskan spesial pass Sudah diproseskan spesial pass Tapi kalau nggak ada di dalam sistem berarti Majikannya adalah membohongi sahabat Oke, itu dulu untuk sharing siang ini Semoga bermanfaat Akhir lukalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Selamat beraktifitas Salam TKI sukses Bye Sampai jumpa